assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel aku mamatasar nah di video kali ini aku mau sharing ya ataupun nge-share nah hari ini aku mau nge-share masak-masak lagi ya nah ini aku mau ngambil sayurannya dan udangnya di kulkas nah hari ini aku mau masak oseng sawi putih dicampur wortel dan telur terus mau masak udang crispy asam manis dan goreng tempe dan bagaimana kelanjutannya ikutin aku terus ya terima kasih nah ini aku mau bikin adonan udang crispy nya ya jadi aku mau bikin adonan tepung basah sama tepung keringnya nah ini aku pakai tepung yang udah jadi ya tepung serba guna nah ini aku masukin dulu tepungnya aku taruh dulu nah ini lanjut aku kasih air yang tepung basahnya ya buat adonan tepung basah maksudnya nah ini aku aduk-aduk dulu nah ini lanjut aku kasih air lagi ya karena kurang airnya jadi kalau kurang tinggal tambah lagi kira-kira aja nah ini adonannya udah selesai lanjut aku masukin udangnya nah ini udangnya kita aduk-aduk di tepung basahnya ya nah ini lanjut aku taruh di tepung keringnya terus aku aduk-aduk lagi di tepung keringnya nah ini habis udah diaduk-aduk kita taruh di mangkok ya nah ini kita lakukan sampai selesai ya nah ini lanjut aku goreng udangnya nah selagi aku goreng udangnya aku mau nyapa teman-teman dan bunda semua gimana kabarnya semoga teman-teman dan bunda semua sehat selalu dan dimurahkan resekinya ya amin terus aku juga mengucapin terima kasih banyak buat yang udah dukung channel aku yang udah support yang udah nonton like comment dan subscribe-nya juga terus komentarnya yang positif aku ucapkan terima kasih banyak semoga kebaikan teman-teman dan muda semua dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala terus aku juga mengucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nge-share video aku dan buat teman baru kalau suka sama video aku jangan lupa di like comment dan subscribe-nya ya terus nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima terima kasih nah ini balik lagi ke video ya ini aku mau oseng bumbu udang crispy asam manisnya nah ini aku oseng bawang bombay dulu terus aku oseng bawang merah dan bawang putihnya ini aku oseng-oseng dulu ya bawangnya terus lanjut lagi aku masukin cabai merah sama cabai hijaunya nah ini aku cabainya cuma pakai cabai keriting aja ya tapi kalau kalian mau pakai cabai rawit juga nggak apa-apa ini karena anak aku nggak kuat pedas jadi aku pakai cabai keriting aja nah ini lanjut aku kasih sauri ya saus siram sekitar satu sendok itu nah ini aku kasih saus pedas juga aku kasih dua nah ini sama sama saus tomat ya jadi kita kasihnya kira-kira aja ya tergantung selera kita nggak semakin nah ini aku kasih gula garam sama penidak rata terus aku aduk-aduk lagi biar lumbunya tercampur rata nah ini aku kasih air sedikit ya tapi kalau kalian mau pakai tepung maizena juga nggak apa-apa tergantung selera nah ini aku emang nggak suka yang kental-kental jadi aku pakai air aja nah ini lanjut aku kasih merica bubuk ya terus aku aduk-aduk lagi nah ini lanjut aku masukin udangnya karena bubuknya juga udah matang dan udah pas juga rasanya nah ini lanjut aku yang terakhir masukin daun bawang ya nah ini aku aduk-aduk lagi nah ini udang krispinya udah matang ya udang asamannya krispinya udah matang terus aku matiin kompor lanjut aku tempatin ke piring nah ini habis masak udang lanjut lagi ini aku mau kosing sawi putih dicampur wortel dan telur nah ini bumbunya ada bawang merah bawang putih cabai sama tomat nah ini telurnya aku pikirin dulu ya terus aku aduk-aduk dulu nah ini telurnya aku goreng dulu ya nah ini telurnya aku orak-arik dulu nah ini telurnya aku angkat dulu tempatin ke piring terus selanjut lagi ini aku mau oseng bumbu buat oseng sawi putihnya ya nah ini aku oseng bawang putih dulu lanjut lagi aku oseng bawang merah terus aku masukin cabai nah ini lanjut aku kasih sawi juga terus aku masukin garam gula sama penyedap rasa ya nah ini aku oseng dulu biar bubunya tercampur rata terus aku masukin wortelnya karena wortelnya itu keras ya jadi tidurin wortel dulu nah ini aku kasih air sedikit nah ini wortelnya udah setengah matang ya lanjut aku masukin telur terus aku masukin sawi putih juga nah ini lanjut aku aduk-aduk dulu biar tercampur rata nah ini aku kasih air sedikit lagi ya ini nggak terlalu banyak aku kasih airnya soalnya sawinya juga mengandung air nah ini disebelah tungkunya lanjut aku goreng sempeh nah ini terakhir aku masukin tomat terus aku diamin dulu sebentar ya biar tomatnya agak matangan nah ini udah matang lanjut aku angkat tempatnya ke mangkok nah ini tempenya juga udah matang kita balik dulu ya bentar lagi kita angkat soalnya ini tinggal sebentar lagi matang nah ini tempenya udah matang nah ini tempenya juga udah matang kita angkat dulu tempatin ke piring juga nah ini alhamdulillah masakan suhu hari ini udah selesai udang krispiasa manis terus oseng tumis sawi putih dicampur telol dan wartel dan gorengan tempeh sampai disini dulu video dari aku sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati